Pemisah Gubernur Jabar bertemu dengan perwakilan buruh di Gedung Sate Bandung, Rabu 7 Desember 2022. Dari pertemuan tersebut, Gubernur menyatakan akan mengoreksi UMK Banjar dan Kabupaten Bandung Barat sebelum diumumkan Rabu sore. Usai pertemuan dengan buruh di Gedung Sate Kota Bandung selasa sore 6 Desember 2022, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan dirinya akan mengoreksi beberapa besaran UMK sebelum diumumkan. Di antaranya UMK Kabupaten Banjar yang dibawa UMP dan UMK Kabupaten Bandung Barat yang terlalu tinggi yaitu mencapai 27 persen. Kemudian di PMN 18 itu Gubernur diberi kewenangan untuk mengkoreksinya. Jadi kalau ada yang terlalu bawah seperti Banjar, karena kalau sesuai hitungan maka Banjar di bawah UMP. Artinya itu banyak hal-hal negatif yang terdampak secara besar sehingga akan dikoreksi. Kemudian juga ada daerah-daerah yang melebihi hitungan. Contohnya KBB minta naiknya 27 persen. Kemudian tadi dulu menyampaikan aspirasi agar rumus perhitungan alfanya dikaji ulang untuk bisa lebih karena memperhitungkan apakah faktor BBM ini sudah dihitung secara mendalam. Sementara itu perwakilan buruh Roy Jinto menyatakan selain Banjar dan Kabupaten Bandung Barat ada pula UMK Kabupaten Kuningan yang harus direvisi karena dihitung tidak sesuai pemenaker 18 tahun 2022, melainkan PP nomor 36 tahun 2021. Selain itu pihaknya pun meminta agar faktor alfa ditetapkan dengan angka 0,66 persen dengan faktor kenaikan BBM yang juga diperhitungkan. Tak hanya itu dirinya pun meminta agar upah buruh yang bekerja di atas satu tahun ditetapkan tidak di bawah UMK. Mengenai tadi alfa, untuk mencapai alfanya 10 persen, kenaikan 10 persen kita minta alfanya itu 0,66 dengan berdasarkan invasi yang belum dihitung berdampak kenaikan BBM. Yang kedua adalah kita minta mengenai upah di atas satu tahun diterbitkan hari ini juga, dan tidak boleh ada upah padat karya yang dibawa upah minimum. Karena APINDO minta upah dibawa upah minimum, dan kita minta itu jangan diterbitkan, itu tidak ada rata. Indeks efektivitas buruh Jawa Barat terbaik dan terproduktif, sehingga investasi selalu nomor satu selama lima tahun kebelakang. Karena upah buruh di Jawa Barat relatif lebih tinggi daripada provinsi lain.